Halo teman-teman, semuanya siap VB News. Jumpa kembali dalam rekomendasi Mas VB News untuk hari ini. Harga mas sempat menguat pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat hari Kamis, didukung oleh jatuhnya indeks dolar Amerika Serikat dari ketinggian selama 20 tahun yang dicapai pada hari Rabu. Turunnya yield obligasi teresri Amerika Serikat pada dua sesi perdagangan yang terakhir juga mendukung pasar mas. Selain itu juga terlihat aksi short covering di pasar berjangka mas. Namun, pada pertengahan perdagangan sesi Amerika Serikat hari Kamis, harga mas berbalik melemah tertekan oleh komentar dari Ketua Federal Reserve Amerika Serikat, Jerome Powell, yang sekali lagi cenderung hokis dalam hal kebijakan moneter Amerika Serikat. Komentar Powell mendorong naik indeks dolar Amerika Serikat dan yield treasury Amerika Serikat yang sebelum pidato dari Powell sempat melemah. Mas berjangka kontrak bulan Oktober turun $8 ke $1.709 USD per tryons. Hal yang menyolok di pasar pada minggu ini adalah kejatuhan besar harga minyak mentah di tengah keprihatinan akan resesi ekonomi global dengan kebanyakan bank sentral sedang memperketat kebijakan moneter mereka. Indeks dolar Amerika Serikat juga berbalik menguat setelah komentar Ketua Dovet Powell yang hokis. Support terdekat menunggu di $1.704 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke $1.696 USD dan kemudian $1.686 USD. Resisten terdekat menunggu di $1.729 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke $1.740 USD dan kemudian $1.769 USD. Demikian rekomendasi emas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis. Salam Fibis. Salam Fibis. Salam Fibis. Salam Fibis. Salam Fibis.